PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang kami hormati selama berjumpa kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry. Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kita bersyukur oleh karena kita masih bisa mengudara seperti ini dan menjumpai Anda dalam kondisi dan keadaan di mana Anda sekarang ini berada. Dan jika Anda masih di jalan, barangkali di mobil, sedang mendengarkan siaran radio ini, saya harap Anda juga berhati-hati supaya jangan sampai Anda kemudian lengah dan ada hal-hal yang Anda tidak sengaja lakukan. Barangkali yang menyerempet atau menabrak orang, itu jangan sekali-kali terjadi. Jadi kita waspada saja. Tapi bagi Anda yang di rumah mendengarkan, silakan merenungkan hal ini baik-baik. Dan kita sedang membicarakan topik dilema dalam kehidupan suami istri. Dalam hubungan suami istri, itu sangat dinamis sekali. Dan setiap suami istri mempunyai keunikan-keunikannya sendiri. Dan hubungan ini selalu diwarnai dengan dilema atau hal mendua hati. Kadang-kadang tanpa sengaja, kadang-kadang di dalam kesadaran maupun ketidaksadaran, sudah tersimpan antara hal yang kita sukai dan tidak kita sukai terhadap pasangan kita. Bahkan ada yang kita benci atau hal-hal yang kita cintai dari pasangan kita. Oleh karena apa tidak ada orang yang sempurna. Tapi kita harus selesaikan dan kali ini kita akan bicarakan di dalam fokus sebagai orang beriman. Orang Kristen. Dilemanya adalah kita mau menurut Tuhan atau tidak? Kita mau menurut firman Tuhan atau tidak? Kita mau patuh kepada apa yang Tuhan sudah singkapkan atau tidak? Nah, ini sebetulnya biasanya orang-orang Kristen itu tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki dia melakukan ini dan itu. Misalnya saja, ada orang yang merasa dia berhak untuk tetap memelihara persahabatan. Menurut dia persahabatan dengan bekas pacarnya. Padahal sudah menikah dia dan kita sudah menikah juga. Tapi persahabatan dengan bekas pacar itu adalah sesuatu yang beresiko. Oleh karena dulu pada masa pacaran sudah ada keterlibatan emosi. Bahkan mungkin lebih dari itu. Sehingga manusia itu tidak bisa netral. Dan orang bersahabat itu hanya bisa dibangun jika dua-duanya netral. Nah, netralitas ini sulit sekali bagi orang yang sudah pernah pacaran. Jadi kita perlu hati-hati. Dan orang Kristen sebetulnya tahu, saya cuma beralasan. Cuma cari alasan. Sebetulnya saya ingin tetap dengan dia, itu bentuknya flirting. Itu pacaran sebetulnya. Yang menyerempetnya bahaya. Dia mau kok. Nah, saya masih ingin menikmati. Sebetulnya ini jenis perjinahan terselubung. Dan dia tahu sekali, tidak boleh. Nah, mau obedien atau tidak kepada Tuhan. Nah, jadi banyak pasangan ini punya suami atau istri begini. Itu tidak berdaya oleh karena apa? Oleh karena tidak bisa membantah. Oleh karena rasanya secara psikologis. Itu kan boleh aja. Orang bersahabat kok enggak boleh. Friendship kok enggak boleh. Sehingga enggak bisa membantah. Nah, pada realitanya kita tahu. Dan dia sendiri tahu. Bahwa ini bukan sekedar persahabatan. Nah, jadi para pendengar yang kami hormati. Pada saat orang Kristen itu mau hidup jalan lurus mengikut Tuhan. Itu natur dosa itu mau menghambat. Dan iblis memanfaatkan. Dan kalian nanti akan menemukan segala macam alasan yang reasonable untuk ngapain. Untuk membuat suara hatimu itu mati. Oleh karena apa? Suara hati yang digelisahkan roh kudus itu nanti makin lama, suara roh kudus makin mati. Jikalau kita melayani akan dosa. Dan dilemahnya sebetulnya sudah muncul. Mau nurut apa enggak sama Tuhan? Kalau nurut ya cut off. Sudah hubungannya sudah putus. Enggak ada hubungan lagi. Tapi enggak mau nurut ini akan berkelanjutan. Jadi dilemah menurut akan firman Tuhan atau tidak itu sebetulnya hadir dalam jiwa orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu sebetulnya hati nuraninya seharusnya sudah disucikan dengan darah Kristus. Sehingga hati nuraninya itu bukan sekedar super ego yang hanya bicara mengatasi guilty feeling. Enggak. Tetapi mulai dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan, dia tahu. Ini sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Ada seorang suami yang tahu sekali. Sebetulnya itu nonton film porno, blue film, dengan alasan apa saja. Itu perjinahan. Ibrani kan sudah mengingatkan. Di dalam fasal 13, jangan membawa akan fikiran-fikiran perjinan di dalam tempat tidurmu. Sehingga tidak boleh. Tapi alasannya adalah, saya kalau tidak nonton, saya tidak bisa terangsang terhadap istri saya. Jadi, hati nurani mau dimatikan dengan alasan-alasan yang rasional. Dan istrinya seringkali itu, begitu naifnya, seolah-olah Tuhan bisa dikompromikan dengan dosa. Nah, ini masalahnya. Padahal suami ini tahu bahwa sebetulnya itu merupakan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi, dilemah mau nurut Tuhan atau tidak? Nah, pada saat kita menghadapi dilemah ini, ini bukan lalu penyelesaiannya harus nurut. Bukan begitu. Tapi kenal dulu, kenapa kok ini hidup? Nah, dilemah ini kenapa kok dipelihara? Dilemah ini kenapa kok kita biarkan? Nah, itu tergantung. Kadang-kadang itu oleh karena memang iman kita itu iman bayi yang tidak tumbuh. Nah, iman bayi yang tidak tumbuh itu individu ini, meskipun dia orang Kristen, dia jarang baca Alkitab. Dia tidak merenungkan firman Tuhan. Dia tidak mencari hadirat Tuhan. Dia tidak bergaul dengan Tuhan. Dia tidak menempel seperti carang pada pokok anggur. Dia bukan manusia rohani. Nah, haruf waspada jadi dilemah seperti ini, itu makin lama makin kuat oleh karena kondisi rohani yang miskin dari orang tersebut. Tapi yang kedua, oleh karena orang tersebut, tanda petik. Itu adalah orang yang, tanda petik, rasa takutnya akan Tuhan itu lemah. Dia lebih takut manusia. Nah, oleh karena itu kita harus waspada. Jadi kita akan dengar sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya itu sangat menarik ya. Oleh karena saya melihat bahwa begitu banyak pasangan-pasangan itu yang memang seperti tadi Bapak katakan, kenapa kok dibiarkan hidup? Kenapa kok dipelihara kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ataupun bahkan tidak baik seperti itu? Dan Bapak tadi mengatakan, kemungkinan besar dia itu miskin secara rohani. Jadi, ternyata pergaulan dengan Tuhan itu bisa mengikis begitu ya Pak. Apa ini, carang-carang yang maksudnya itu yang tidak berbuah, yang justru itu kesana kemari, pengennya itu mencari pelampiasan. Apa seperti itu, Pak? Maksudnya apa? Maksudnya itu, ya kalau orang itu tidak dekat dengan Tuhan, sudah jelas dia tidak punya kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya. Ya, oleh karena natur dosa akan makin lama makin kuat. Natur dosa bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, itu seperti diberikan peluang untuk tumbuh makin menjadi besar dan berbuah-buah. Jadi, kalau begitu Pak, itu tuh bagaimana sih orang itu bisa tahu, eh, ini sudah sampai kebablasan loh ini. Ini sudah tidak boleh lagi ditolerir loh. Dari mana orang itu bisa punya kesadaran yang seperti ini? Kalau misalnya sebelum menikah, dia juga sudah terbiasa nonton film porno. Setelah menikah, kalau tidak nonton film porno, persis seperti tadi Bapak katakan, tidak terangsang dia dengan istri atau dengan suaminya. Nah, bagaimana itu, Pak? Ya, ini makanya dengan kekuatan sendiri, it's almost impossible. Mustahil untuk dia pengatasinya. Dia harus melibatkan Tuhan, harus belajar untuk membuka dirinya, kehadiran Tuhan itu nyata. Berarti katakan, mintalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, membukakan pintu. Tuhan akan memberikan wisdom, akan memberikan jawab. Oleh karena apa? Apakah mau minta? Sebetulnya minta itu sederhana ya. Bisa mengatakan Tuhan, kenapa saya mempunyai kebiasaan seperti ini? Saya punya kebutuhan untuk melampiaskan dosa seperti ini. Tuhan, saya tidak mau. Tuhan, tolonglah. Jadi, jangan biarkan saya tenggelam dalam dosa seperti ini. Jadi, permintaan kepada Tuhan, masa Tuhan itu akan biarkan? Tapi, sebetulnya kalau tadi Bapak juga mengatakan begitu ya. Bahwa, sebetulnya mereka-mereka ini rasa takutnya kepada Tuhan itu kecil. Sehingga natur dosa itu kan kayaknya dibiarkan hidup, dibiarkan itu merajalela, begitu. Dan bahkan ingin begitu melampiaskan itu dengan siapa saja. Nah, itu kalau misalnya dia lalu kemudian mendengar akan siaran radio ini, lalu kemudian dia mulai, Tuhan, saya itu kepingin. Tapi jatuh lagi, jatuh lagi. Bagaimana itu? Jadi, sebetulnya frekuensi jatuh dan sebagainya, itu tuh jangan dijadikan alasan, seolah-olah memang saya hopeless. Oleh karena apa? Setan itu pintar sekali loh. Dan satu kali ini menjadi sesuatu habit sampai menjadi addiction. Nah, itu suatu kecanduan yang sudah instinctual sifatnya. Dorongannya itu kuat dari dalam, sehingga tidak rasional lagi. Sehingga kejatuhan dari orang yang sudah addicted, itu kejatuhan yang tanda petik sulit sekali dihindari. Tetapi, sekali lagi kita harus ingat, kita tidak sendiri. Ada konsul-konsul, ada terapis-terapis, ada psikiater bahkan, dan plus ada Tuhan yang ready to help. Dan Tuhan yang siap untuk membantu. Asal kita mau berseru, asal kita mau membuka hati, asal kita mau melibatkan Tuhan di dalam persoalan-persoalan yang ada. Jadi berarti Pak, itu tuh sebetulnya bukan sesuatu yang sama sekali tidak bisa diperbaiki begitu ya? Jadi ini dilema antara menurut apa enggak. Ini sebetulnya sesuatu step di depan. Step di depan itu, jangan kita memakai pertimbangan perasaan. Oleh karena perasaan kita itu melayani akan natur dosa ini. Dan kita harus ingat begitu ya Pak, bahwa sebetulnya ada kepada mereka-mereka yang sudah diselamatkan, itu ada benih ilahi itu yang hidup di dalam kita, sehingga ada roh kudus begitu ya Pak. Dan dia siap untuk membantu. Cuma kadang-kadang kita tidak memberi peluang. Itu anehnya. Oleh karena apa? Oleh karena realita, bahwa hidup kita saja, pengisian waktu dalam 24 jam sehari, itu membentuk sesuatu habit. Yang biasanya kita isinya itu-itu wajah, itu-itu wajah, itu-itu wajah. Kadang-kadang kita itu tidak bisa memberik, atau memecahkan sistem yang tidak efektif ini. Dan kalau kita sudah biasa untuk seperti itu, ya hanya terus. Kita termakan, kita menjadi korban terus daripada kelemahan-kelemahan yang kemarin kita hadapi. Makanya perlu sekali kita stop, kita keluar dari sistem. Dan itulah sebabnya, kadang-kadang perlu counselor. Perlu counseling. Oleh karena melalui itu, diharapkan manusia itu bisa keluar daripada jebakan sistem. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya stepnya itu yang pertama, untuk menurut, itu sebetulnya kita bisa langsung meletak kepada Tuhan. Atau yang kedua, kita melalui counselor, kita itu dibangun bagaimana caranya, memahami diri begitu Pak, kira-kira. Sebetulnya counselor itu, itu sekali lagi bukan pemberian nasihat. Jadi counseling itu bukan, oleh karena counselor punya resepnya, cucu itu salah mengeti besar sekali dalam counseling. Counseling itu tugasnya seperti mirror, seperti kaca, yang orang klien kita itu bisa melihat dirinya. Makin lama melihat dengan lebih jelas. Dan mulai punya kesadaran. Kenapa ya? Dalam diriku ada pikiran seperti ini. Dan kenapa aku mencoba meresponi akan stimulan-stimulan yang dari dalam maupun luar. Itu begini caranya. Apa yang terjadi dalam diriku ini? Dan apakah aku akan kembali, teruskan lagi dengan cara seperti ini? Atau ada jalan keluar? Nah, ini persoalannya. Jadi pada saat seorang itu menghadapi dilema, entara mau menurut akan firman Tuhan atau tidak, ini adalah masalah mengenai realita, esensi, pergumulan iman orang percaya. Setiap saat orang percaya itu sebenarnya menghadapi dilema begini. Ya, Pak. Jadi kalau begitu, sebetulnya kita itu juga harus selalu waspada. Tidak boleh larut begitu dengan, ya sudah, saya itu dari dulu memang punya kelemahan seperti ini, lalu didiamkan. Tidak boleh seperti itu. Oleh karena dosa tidak bisa didiamkan. dosa itu harus dilawan. Dan dilawan dengan sengaja, intentionally, dan dengan strategi. Dengan awareness. Dan kita melibarkan Tuhan, oleh karena kita tidak bisa melawan sendiri. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar hal-hal seperti ini, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan. Dan saya harap saudara mulai punya kesadaran, bahwa kekristenan membutuhkan hamba-hamba Tuhan, yang ngerti bagaimana itu memberi jawab, untuk masalah dalam hidup manusia. Sehingga bagi Anda yang ingin belajar, silakan join dengan kami, karena kami seriusly betul-betul mempersiapkan, hamba-hamba Tuhan dan counselor-counselor, yang profesional, untuk menghadapi akan realita hidup, yang sulit dari jemaat di mana-mana. Kira Tuhan memberkati Anda semua. 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 Terima kasih. Kira Tuhan memberkati Anda semua.